Perbuatan percobaan swap yang disebut dilakukan oleh tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Irjen Verdi Sambo kepada petugas lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK dinilai sudah memenuhi unsur pidana korupsi. Dalam kasus swap, tindak pidana korupsi itu mengenal percobaan itu sama dengan perbuatan telah terjadi. Jadi yang mencoba swap itu sama dengan swap, kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAGI, Boyamin Saiman, melalui pesan pendek yang diterima Rabu 17 Agustus 2022. Boyamin yang merupakan advokat mengatakan, pandangan sejumlah pakar hukum pidana menganggap percobaan swap sama dengan sudah swap. Jadi dianggap sempurna karena bagian dari korupsi ucap Boyamin. Mestinya sudah dikenakan pidana siapapun yang memberi, menyediakan uang, maka bisa dicari sambung Boyamin. Perbuatan yang diduga dipercobaan oleh Fedi Sambo itu dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias. Susi mengatakan, staf LPSK yang berkunjung ke kantor Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Dipropam Polri pada 13 Juli 2022 lalu diberi amplop oleh seorang yang diduga suruhan Fedi Sambo. Kedatangan petugas LPSK kantor Dipropam saat itu adalah untuk menindaklanjuti permohonan perlindungan yang diajukan Fedi Sambo untuk istrinya Putri Chandrawati setelah kasus penerbakan terhadap Brigadir Novriyasa Yusuf Uta Barat atau Brigadir J diungkap kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!